Membau Marjorondo Inilah delapan bocah yang mendapat hukuman dari petugas Satpol PP Pemkap Situ Bondo Saat dipergoki petugas ketika mengamen delapan bocah ini kabur Namun tak lama kemudian delapan bocah ditangkap petugas Maraknya anak jalanan di beberapa tempat umum dianggap mengganggu ketenangan pengguna jalan Bocah yang masih rata-rata berusia belasan tahun asal kecamatan Besuki ini diduga memanfaatkan musim libur panjang sekolah Hasil mengamen hanya untuk membeli sebuah kain bros atau stiker bergambar pang Salah satu bocah mengaku dirinya bersama teman-temannya berangkat dari Besuki menumpang sebuah truk menuju kota Situ Bondo Selanjutnya delapan bocah asal kecamatan Besuki ini oleh petugas diberi pembinaan dan selanjutnya akan diantar ke rumah masing-masing Andi Nurkolis, JTV